Intro Holy Wings kembali menuai sorotan publik. Kali ini, Holy Wings menjadi perbincangan lantaran karyawannya terlibat kasus penistaan agama saat mempromosikan minuman keras secara gratis. Dalam promosinya, miras gratis itu ditujukan bagi orang yang memiliki nama Muhammad dan Maria. Hingga kini, polisi telah menetapkan 6 tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama tersebut. Bukan kali ini saja, Holy Wings menjadi perbincangan publik. Sebelumnya, di masa PPKM level 3, Holy Wings juga pernah menjadi pusat perhatian karena berkali-kali melanggar protokol kesehatan. Berikut sejumlah kontroversi Holy Wings. Pertama, kerumunan terjadi di Holy Wings, Bekasi pada awal masa pandemi COVID-19, tepatnya pada Juni 2020. Dalam sebuah video yang viral di media sosial, terlihat pengunjung tengah menikmati irama musik dari salah satu grup band. Namun, pengunjung tidak menerapkan protokol kesehatan di tempat tersebut. Wakil Wali Kota Bekasi Tri Adianto mengatakan, pihaknya telah menegur pengelola terkait keramaian tersebut. Selanjutnya, giliran Holy Wings Kemang yang melanggar aturan di masa pandemi COVID-19. Holy Wings Kemang diketahui melanggar jam operasional yang telah ditetapkan di masa PPKM pada 28 Maret 2021. Akibatnya, Satpol PP DKI Jakarta pun menutup tempat tersebut selama 3x24 jam. Namun, tak berhenti sampai di situ, Holy Wings Kemang kembali melanggar PPKM pada 5 September 2021. Polisi saat itu menemukan kerumunan pengunjung di Holy Wings Kemang. Satpol PP DKI Jakarta, akhirnya kembali memberikan sanksi yang sama kepada tempat tersebut. Sehari berselang, polisi juga menemukan pelanggaran di Cafe Holy Wings tepatnya di Episentrum Kuningan, Jakarta Selatan. Holy Wings Episentrum juga melakukan pelanggaran yang sama terkait aturan jam operasional Cafe di masa PPKM level 3. Penutupan Holy Wings Kemang kemudian diteruskan menjadi kasus hukum. Kasus ini berujung pada ditetapkannya manajer outlet Holy Wings Kemang, JAS, sebagai tersangka. Holy Wings tebet juga ditindak oleh jajaran Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya bersama Satpol PP DKI Jakarta. Tempat itu digrebek karena melanggar batas jam operasional pada Sabtu 16 Oktober 2021. Kasus Ditgakum Ditlantas Polda Metro Jaya, AKBP Argo Wiono mengatakan, Holy Wings tebet melanggar aturan jam operasional dengan buka hingga pukul 4 waktu Indonesia Barat. Terbaru, Holy Wings kembali menjadi pusat perhatian dengan adanya promosi minuman keras gratis. Polisi menetapkan 6 pegawai Holy Wings sebagai tersangka atas kasus penistaan agama karena promosi mirasnya menggunakan kata Muhammad dan Maria. Keenam pegawai Holy Wings itu ditangkap di kantor pusat Holy Wings di kawasan Serpong, Tanggerang Selatan dan telah ditetapkan sebagai tersangka. Keenam tersangka itu disebut berkontribusi dalam menayangkan promosi miras gratis tersebut. Mereka dijerat Pasal 14 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang RI No. 1 tahun 1946 dan Pasal 156 atau Pasal 156 AKU HP. Adapun mereka juga dijerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.